Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang sekalian sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas dengan tema spesial tentang hadiah lote yang terbit pada tahun 2000-2005-2006. Mungkin di video sebelumnya kita sudah pernah membahas hadiah lote yang berhadiah stiker Digimon. Nah, di sini kita akan spesial membahas dari request teman-teman yang sudah berkomentar membahas tentang sejarah hadiah lote. Dan di sini kita memiliki beberapa bukti otentik di masa lalu yang sudah kita dapatkan. Dan kita akan menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana proses perkembangan robot lote yang ada di Indonesia pada khususnya. Oke, mungkin kita akan langsung bahas detail di video berikutnya. Oke, kita langsung masuk di video pembahasan untuk di seri pertama ya, robot lote Thunder ya, untuk di tahun kurang lebih tahun 99-2000 ya. Nah, sebagai informasi robot lote ini mengacu kepada keluaran aslinya, yakni di Jepang ya. Kalau kita lihat di bagian belakang sini terlihat kedaluarsanya adalah tahun 2001. Itu artinya untuk produksi di pertama ini kurang lebih pada tahun 99 atau tahun 2000 ya. Untuk awal mula dari robot lote Thunder ini. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang terdapat 5 seri robot untuk Thunder ya. Yang pertama ada Roman, kemudian Dragon, ada Wings, ada Mask, dan ada Fighter. Nah, kalau kita mengacu kepada penamaan yang ada di Jepang, untuk Roman itu nama aslinya adalah Robo X, kemudian untuk yang Dragon, itu Robo Leader, kemudian untuk yang Wings, itu ada Robo Rose, kemudian yang Mask, itu ada Robo Tank, kemudian yang Fighter itu adalah Robo Sword. Oke, ini untuk yang seri pertama. Nah, kita masuk ke seri kedua ya, untuk yang terbit di Indonesia. Di sini ada bentuknya adalah box ya, seri kedua, kalau di Jepang namanya adalah Super Join Robo ya. Nah, di sini untuk seri kedua ini, dia dinamakan Cosmotron ya. Oke, ini ada penampakan cover depannya di Cosmotron. Sampingnya seperti ini, kemudian di sini ada kunyak gamnya, rakit dan koleksi robotnya ya. Oke, nah kalau kita lihat di bagian belakang ini ada 10 seri robot ya. Yang pertama ada Robo Reno, ada Bug, Gracer, Humeltron, Pobos, Santronic, Amtronic, Hector, Cruxer, dan Hoxtron. Nah, untuk di versi Jepangnya, untuk yang si Reno ini ya, dia namanya adalah Zairer Mix ya. Kemudian untuk yang Bug, dia bernama Graves Bird. Kemudian untuk yang Graveser, itu dinamakan Kuwagata. Kemudian yang Humeltron, itu disebut dengan nama Gongbaron. Kemudian untuk yang Pobos, itu diberikan nama Messer G9. Kemudian untuk yang Santronic, dia disebut dengan nama King Orochi. Karena dia bentuknya kayak ular naga gitu ya. Kemudian untuk yang Amtronic, diberi nama Libiro. Kemudian yang Hector, diberi nama Mustang 1991. Kemudian yang Cruxer, dia nama aslinya adalah Wingel ya. Kemudian untuk yang Hoxtron, nah ini diberikan nama Vrya. Oke, Viviraya ya, Viviraya. Oke, kalau kita lihat di sini, dia 2001 juga ya. Oke, ini cukup unik untuk di Box yang Cosmotron ya, untuk di seri kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut di seri berikutnya ya. Ada robot Lotte Super Soldier ya. Nah, ini adalah robot serisnya di Thunder Warrior. Nah, di sini mulai memperkenalkan seri Warrior ya, atau yang di pahlawan-pahlawannya ya. Oke, di seri ketiga ini, Super Soldier, Thunder, dan X-Warrior itu dia memperkenalkan kembali maskot-maskot dari seri Thunder ya, dan maskot dari pengenalan baru dari Warrior-Warrior ya. Oke, di sini kalau kita lihat di seri Thunder masih sama seperti sebelumnya ya. Cuma di sini ada sedikit perubahan gambar, begitu ada Roman, ada Wings, ada Dragon, ada Fighter, dan ada Mask. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelumnya memang ada sedikit perubahan ya, di bagian penamaan-penamaan dan gambarnya ya. Oke, kemudian di sini mulai masuk pengenalan dari Warrior ya. Warrior di sini yang terbaru ini ada Iron Horse, Iron Horse ya. Kemudian ada Eagle Wing, ada Raijin Pan, kemudian Lion Man, dan X-Men. Oke, nah sedangkan kalau kita mengacu penamaan asli yang ada di Jepang, untuk yang Thunder sudah ya, sudah disebutkan ya. Untuk yang Warrior di sini ada si Iron Horse ya, dia namanya adalah Robocorn. Kemudian untuk yang Eagle Wing, dia namanya adalah Robocondor. Kemudian yang Legend Pan, dia namanya ada Robopan. Untuk yang Lion Man, dia bernama Robo Leaguer ya. Robo Leaguer, kemudian untuk yang X-Men, dia bernama Super X-Robo. Nah, ini adalah seri-seri yang ada pada Super Soldier di keluaran perkiraan tahun ke-3 dari pengeluaran dari produk Lotte ya. Oke, sekarang kita masuk ke seri ke-4 yang terbit di Indonesia. Di sini ada Robo Lotte Blitz ya. Robo Lotte Blitz. Nah, ini untuk serinya ada 5 ya. Serinya ada 5 untuk Lotte Blitz ini. Yang pertama di sini ada Axitron, kemudian ada Combat, ada Unicorn, ada Fox, dan ada Eagle. Nah, ini ada 5 pengenalan nih. Kemudian untuk yang Axitron ini, kalau kita mengacu pada penamaan di Jepang, namanya adalah Robo X-2. Nah, ini karena dia adalah semacam perubahan ya dari si X-Men yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kalau yang Combat ini, dia bernama Neo Robo Leader ya, kalau nggak salah ya. Neo Robo Leader, kemudian untuk yang Unicorn, dia dinamakan Robocorn. Kemudian yang Fox, yang Fox ini, dia bernama Robogong. Kemudian yang Eagle adalah Robo Eagle. Oke, ini adalah seri keempat ya. Kemudian kita masuk ke seri kelima. Ini ada robot Lotte dengan tema Flash ya. Tema Flash untuk seri robotnya masih ada 5 ya, sama ya. Ada 5 dan di sini cukup unik. Di sini ada mulai muncul dengan nama Hornet, Zorgon, Fire, Toro, dan Spider. Nah, kalau nggak salah ini adalah tokoh dari villain-nya ya, atau yang versi jahatnya atau musuhnya ya. Nah, untuk Hornet sendiri, kalau kita lihat di sini, dia kalau di Jepang itu diberikan nama si Sourcebem. Kemudian untuk yang Zorgon, ini adalah sejenis seperti belalang begitu ya. Dia dinamakan dengan Kilibem. Kemudian untuk yang Fire, dia disebut dengan nama Beatbem. Kemudian untuk yang Toro, dia disebut dengan nama Bolbem. Kemudian untuk yang Spider, disebutkan sebagai Spiderbem ya. Oke, ini untuk seri keempat yang terbit kurang lebih pada tahun 2001-2022 ya. Eh, 2002. Oke. Ini untuk yang seri Flash. Oke, sekarang kita masuk ke seri ke-6 ya. Untuk pengenalan dari robot Lotte Space ya. Lotte Space. Nah. Oh, maaf sebentar. Kita masuk ke... Oh, iya benar ya. Lotte Space ya. Nah, Lotte Space ini, kalau di Jepang sendiri, dia terbit pada tahun 1989-nya. Tapi kalau di Indonesia, dia terbitnya pada tahun sekitar 2001 ya. Jadi cukup panjang perjalanan masuk ke Indonesia-nya. Untuk robot Space ini, kalau kita lihat dari namanya, memang bertemakan luar angkasa ya. Kendaraan-kendaraan begitu. Kemudian kalau kita lihat di bagian sampingnya, di sini ada SP-1 ya. SP ini bukan surat peringatan ya. Tapi ini Space ya. SP-1, kemudian Space-2, SP-3, kemudian SP-4, SP-5, kemudian SP-6, kemudian SP-7, SP-8, SP-9, dan SP-10. Nah, memang cukup banyak di pengenalan Lotte Space ini ya. Untuk di seri keberapa nih? Ke nomor ke-6 ya. Nah, kalau di Jepang sendiri, untuk yang SP-1 ya. Nah, penamaan dari SP-1 ini disebutkan dengan nama Bata Zitter ya. Bata Zitter dengan model pesawat ya. Kemudian untuk SP-2 dia dinamakan Sky Hachi. Kemudian untuk yang SP-3 dia dinamakan Kumogalek ya. Kumogalek. Kemudian untuk yang 4, SP-4 ini dengan nama Giri Karma. Kemudian SP-5 disebutkan dengan nama Gokibul G3. Kemudian SP-6 adalah Rivet Tamer. Kemudian SP-7 dengan nama W-Driver. Kemudian SP-8 dengan nama Theonocraft. SP-9 dengan nama Kirikross ya. Dia seperti motor. Kemudian dan SP-10 dengan nama Spanner Bolt. Oke, mungkin dari kalian ada yang pernah mengingat dari versi Space ya. Untuk di nomor ke-6 dari seri Lotte ya. Oke, kemudian kita masuk ke seri ke-7. Ini adalah pengenalan dari robot Lotte Centurion ya. Robot Lotte Centurion dengan tema ini ada hewan dan dino. dan seperti mesin-mesin gitu ya. Nah, kalau kita lihat di belakang ini ada 10 seri ya. 10 seri untuk jenis robot Lotte Centurion. Dan ini perkiraan terbit pada tahun 2002-2003 ya. 2002, 2003, 2001 begitu ya. Ini kalau kita lihat di sini dia tahun 2003. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini ada dengan nama Relic ya. Dia adalah Kelelawar. Kemudian ada Cyborg, Destroyer, Dino. Kemudian Flying Basoka, Bat, Scorpio, Tank, Tomahawk, dan T-Rex. Nah, kalau kita lihat di Relic ini kalau bahasa Jepangnya dengan nama Radongga ya. Kemudian untuk yang Cyborg, dia dinamakan Wranger. Kemudian untuk yang Destroyer, dinamakan Steras. Kemudian untuk yang Dino ini dinamakan Bronto. Kemudian untuk yang Flying Basoka, dia dinamakan Fang X atau Palangs ya. Kemudian Bat, Kelelawar, dia dinamakan Seasource. Kemudian untuk yang Scorpio, dia diberikan nama Tezori. Untuk yang Tank, namanya tetap Tank. Kemudian yang Tomahawk, nah ini yang ikoniknya yang dulu di anak-anak 80-90-an. Tomahawk diberikan nama Skull Spin kalau di Jepang. Kemudian untuk yang T-Rex, dinamakan Mega Dino. Mega Dino ya. Oke, ini adalah pengenalan Lotte Centurion untuk seri ke-7. Nah, kita masuk ke seri ke-8 ya. Kita masuk ke seri ke-8 adalah Lotte Warrior. Nah, kalau tadi adalah Thunder Warrior. Sekarang di Lotte Warrior ini dia terpisah ya. Jadi pengeluarannya terpisah Warrior sendiri. Karena mungkin ada beberapa updating-updating ya. Mungkin mode-mode dari Warrior-nya. Untuk di cover belakangnya, ini terbit pada kadar luasnya tahun 2003 ya. Artinya produksinya mungkin di tahun 2001-2002 ya. Di sini masih sama ya. Untuk tokoh-tokohnya ada Lion Man, ada Eagle Wing, ada Ragen Pan, X-Man, kemudian Iron Horse. Untuk penamanya masih sama ya. Masih sama seperti sebelumnya ya. Ini ada Robo Leaguer, kemudian Eagle Wing itu Robo Condor. Ada X-Man itu ada Super X-Robo. Kemudian untuk yang Ragen Pan itu ada Robo Pan. Kemudian si Iron Horse-nya adalah Robo Corn ya. Oke, ini untuk seri Warrior yang ke-8 ya. Nah, sekarang kita masuk ke seri ke-9. Nah, di seri ke-9 ini, lotnya mengeluarkan lagi ya. Jadi, kalau yang pertama Thunder, kemudian Thunder X-Warrior, pengenalan Warrior, dan berikutnya adalah versi tersendirinya dari Thunder versi Revisi ya. Mungkin karena banyak sekali teman-teman yang dulu suka dengan si Robo Thunder, maka dikeluarkan lagi versi Robo Thunder yang ke-2. Nah, kalau kita lihat di sini sama ya, versi Thunder-nya masih sama di sini. Masih ada 5 ya. Jadi, ada Mesh, ada Fighter, ada Romain, ada Dragon, ada Wings. Nah, kalau yang Mesh itu kan tadi ada Robo Tank ya. Kemudian si Fighter tetap Robo Sword. Kemudian si Romain menjadi Robo X untuk Dragon, Robo Leader. Dan Wings adalah Robo Rose di sini tahun 2003. Artinya, dia diterbitkan pada tahun 2001-2002 ya. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke seri ke-10 ya untuk lote X-Robo. Nah, X-Robo ini nanti akan ada 2 versi pengeluaran ya. Nah, yang pertama ada pengenalan dari Super Mutant ya. Super Mutant ini adalah kombinasi dari Centurion dan Cosmotron. Nah, di sini kalau kita lihat belakangnya, dia ada Centurion dan Cosmotron. Dia kombinasi dari kedua seri Robo yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya untuk di sini. Jadi, memang cukup banyak nih untuk perubahan dari versi kedua ini. Ada kurang lebih 20 jenis ya untuk 10 Centurion dan 10 Cosmotron. Sama, masih ada yang Centurion ada Bat, ada Cyborg, Destroyer, Dino, Flying Basoka, Relic, Scorpio, Tank, Tomahawk, dan T-Rex. Kemudian untuk Cosmotron ada Bug, ada Croccer, kemudian ada Grassers, ada Hector, ada Hoxtron, ada Humiltron, Emtronic, Pobos, Reno, dan Santronic. Oke, ini seri X-Robo ya, yang versi Super Mutant ya, kemudian kita masuk lagi masih seri X-Robo yang sama ya. Ini tahun dikeluarkannya sama ya, ini kurang lebih pada tahun 2005 ya. Kalau kita cek di sini, oke berarti dia diterbitkan pada tahun 2003 atau 2004. Nah, seri kedua dari X-Robo ini, kalau yang sebelumnya ada Centurion dan Cosmotron, nah di sini masuk ke seri Space dan ada versi dari Digger. Nah, versi Digger ya, ini adalah yang pengenalan baru ya dari seri Digger ya. Nah, kalau di Jepang itu untuk yang seri ini disebut juga dengan nama Waku-waku Tonton ya. Kalau kalian tahu, kalau di Indonesia dia malah terbit belakangan, kalau di Jepang ini malah terbit yang di awal dahulu ya, dibandingkan yang Warrior atau Knek ya. Nah, untuk yang Digger ya, mungkin kita akan coba bahas satu persatu. Di sini ada namanya Bekhu ya, ada Bekhu. Kalau di Jepang itu namanya adalah Sonar Tank Saber ya. Kemudian ada Brumbar, ini dinamakan Attack Boat Speed. Kemudian ada Cutter Car. Kemudian ada Hammer dengan tangan palunya. Kemudian ada Jughead. Jughead itu dinamakan Defense Boat Salute. Kemudian ada Racer. Ada C-Source. Ada Shooter. Shooter ini dinamakan juga dengan nama Cargo Tank Special ya. Kemudian Speed Force dengan nama Top Tank Pervo. Kemudian ada Tanker ya. Tanker ya. Oke. Kemudian untuk yang Space. Space ini sama ya, sama seperti Space yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada Note Space ini jumlahnya sama ya. Ada SP1, SP2. Nah, ini ya tadi yang kita maksud tadi. Space 1, Space 2, Space 3, dan seterusnya. Oke. Ini pada tahun 2023-2004 ya. Untuk seri X-Robo. Oke. Sekarang kita masuk di seri ke-12 ya. Ya, ini ada Combat Series ya. Jadi Super Hero, seri Robot, Combat Series. Nah, Combat ini adalah percampuran antara seri Blitz. Kemudian yang terbit pada tahun 2001-2002. Kemudian ada Flash tahun 2001-2002 juga. Kemudian ada tambahan dengan versi Nike-nya ya. Versi ke Nike-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, totalnya ada 15 spesies ya. Jadi, kalau kita cek di sini untuk seri Blitz. Masih sama seperti sebelumnya ya. Ada Eagle, Unicorn, Axetron, Fox, dan Combat. Kemudian untuk yang Flash. Ada Zorgon, si tadi ya belalang tadi. Ada Fire. Ada Spider. Ada Toro. Ada Hornet. Nah, ini masuk ke seri Nike ya. Seri Nike ini adalah, bisa dikatakan ini adalah villain-nya ya. Atau dari versi jahatnya, di musuhnya dari Warrior ya. Ya, ini di sini ada Gordon ya. Oke, di sini ada, pertama Skorpion dulu ya. Nah, Skorpion dulu. Skorpion ini kalau di Jepang, dia namanya adalah Salamander Beam. Kemudian untuk yang Gordon, Gordon ini namanya adalah Koura Beam. Kemudian untuk yang Dragon, dia namanya adalah Lizard Beam. Ini sebenarnya adalah Lizard ya. Kemudian untuk yang kelelawar, dinamakan Bad Beam. Kemudian untuk yang Locus, dia dinamakan Mukade Beam. Nah, ini adalah versi yang jahat ya. Jadi, memang cakep banget untuk yang seri Nike ini ya. Oke, nah mungkin itu saja untuk seri Robot Lote ya. Sebenarnya masih ada satu lagi yang ketinggalan ya. Ini adalah seri Robot Ocean ya, atau Laut. Nah, kita masih belum bisa mendapatkan dari bungkus permainnya seperti apa. Untuk yang versi Ocean-nya, tapi kurang lebih ada lima juga ya. Ada lima juga yang dinamakan Fish Beam, kemudian Snake Beam, Lobster Beam, Gesso Beam, itu ya. Dan, nah itu ya. Mungkin itu saja ya di video kali ini ya. Mungkin kita akan membahas secara detail dari Robot-Robot Lote ini di video berikutnya ya. Untuk mungkin full set-nya ya. Semoga saja bisa full set semuanya. Amin. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai habis. Silahkan komentar di bawah ya. Kalau misalnya kalian ingin rikos-rikos video berikutnya dari kami ya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan, salam nostalgia. Iya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. selamat menikmati